Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama admin di Satu Dan Pak Opisial Dalam video kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai kartu prakerja Disini saya akan menginformasikan 2 informasi yang ada di kartu prakerja Atau keluhan-keluhan yang teman-teman rasakan saat ini Yang pertama yaitu insentif prakerja cair lebih awal atau tidak untuk bulan Juni ini Kemudian yang kedua apakah gelombang 17 akan dibuka perkiraan minggu-minggu ini Simak tutorialnya sampai selesai Saya akan menghubungi pihak CSO Kartu Prakerja Oke saya akan langsung saja ke bagian CSO Kartu Prakerja Mohon disimak sampai selesai agar bisa mendapatkan informasi penting dari Kartu Prakerja Oke siap-siap kita langsung saja ke pembahasannya Let's go Selamat datang di program Kartu Prakerja Hati-hati atas penipuan mengatasnamakan Prakerja Situs resmi Prakerja hanya di www.prakerja.ku.id Untuk informasi umum, tekan 1 Untuk pertanyaan, tekan 2 Untuk berbicara dengan petugas prakerja, tekan 0 Kamu akan terhubung dengan petugas prakerja Untuk memastikan kualitas pelayanan, pembicaraan ini akan direkam Selamat siang, program Kartu Prakerja dengan si Adikad yang bisa kami bantu Selamat siang Baik, mohon maaf dengan bapak siapa sebelumnya? Dengan bapak Ilan Bapak Ilan, selain urma siapa yang dapat kami bantu? Mau ini pak, mau nanya tentang pencairan Baik, boleh bantu untuk verifikasi data terlebih dahulu Disebutkan email yang terdapat ya pak Banyak tentang ini apa namanya? Ada yang bertanya Soalnya kan saya buat di grup Facebook ya Banyak yang bertanya mengenai insentif bulan Juni itu Apakah dipercepat seperti bulan sebelumnya Atau hanya bulan sebelumnya saja yang dipercepat gitu? Baik, Bapak Ilan Terkait dengan pencairan insentif Tetap akan disarankan dapat menunggu dari tanggal yang salah ditentukan ya pak Itu lima hari kerja kedepannya Pak Ilan ya Karena memang saat ini tidak ada informasi untuk Percepatan pencairan insentif tidak terhilang ya Jadi saat kami tetap menunggu dari tanggal yang telah ditentukan Lima hari kerja kedepannya terhilang ya Seperti itu tidak terhitung untuk hari Sabtu dan Minggunya ya pak Atau libur lah Libur nasional Seperti itu Berarti menunggu sampai waktu yang sudah ditentukan Berarti ya pak untuk bulan Juni? Lima hari kerja kedepannya pak Dari tanggal yang telah ditentukan Oh gitu ya Iya Jelasnya tahiran informasinya Ini ada satu lagi pak Untuk informasi gelombang 17 Itu sudah ada perkiraan pembukaannya belum? Untuk gelombang 17 Saat ini belum diinformasikan ya pak Kapan akan terbuka Saat kami dapat menunggu saja pak Dalam waktu terdekat ini Melakukan pengecekan berkala juga dari dashboard Jadi apabila memang ada gelombang terbuka Bisa melakukan pengecekan di dashboardnya ya pak Tinggal mengikuti untuk gelombang tersebut Atau untuk informasi gelombangnya Bapak bisa follow juga untuk sosial media kami Untuk IG-nya di atkakerja.buru.id Atau Facebook kami Kartu Prakerja Centang Biro ya pak ilang ya Oh gitu Jadi menunggu untuk perkembangan informasi Kedepannya ya pak Tapi pasti bakalan ada ya gelombang 17 Soalnya kan disini sudah kuotanya itu Sudah ada sekitar Rp44.000 ya Jadi akan ada ya pak untuk gelombang berikutnya Namun saat kami dapat menunggu terlebih dahulu ya pak Untuk pemukan gelombang berikutnya Jadi dapat bisa follow social media kami juga ya pak Oh gitu ya Berarti Jelas siapa informasinya Tinggal nunggu sampai ada kabar terbaru mungkin ya pak Iya jadi bisa follow social media kami ya pak Di atkakerja.buru.id Kalau IG-nya Namun untuk Facebook-nya di Kartu Prakerja Centang Biro ya pak ilang Boleh melakukan pengacara berkala juga dari dashboardnya Iya 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 Jelas siapa informasinya ya Jelas itu tapi kalau untuk pendaftaran Sudah bisa dilakukan ya pak Untuk yang baru mau daftar Untuk pendaftaran tetap selalu dibuka ya pak Bagi yang mau mendaftarkan diri Boleh silahkan pak untuk mendaftarkan sebelum gelombang dibuka ya pak Oh gitu Nanti pas gelombang dibuka tinggal mengikuti untuk gelombang berikutnya Berarti harus kalau bisa sebelum dibuka sudah mengikuti pendaftarannya Pendaftarannya ya pak Iya Untuk mendaftarkan data dirinya pelan ya Iya 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 Jelas apa informasinya pelan Jelas 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 Terima kasih Terima kasih juga pak Nah kita sudah mendengarkan penjelasan dari pihak CSO Prakerja Langsung Mengenai insentif bulan Juni Apak bulan sebelumnya Bulan Maret Maret April Mei Cair lebih awal Ternyata untuk insentif Prakerja bulan Juni Itu disesuaikan dengan tanggal yang sudah ditentukan di dashboard Teman-teman semua Nah apabila sudah mendekati tanggal pencairan untuk bulan Juni Mohon untuk menunggu sampai 5 hari kerja Sabtu Minggu dan Hari Libur itu tidak dihitung ya Oke Kemudian Yang kedua yaitu tentang gelombang 17 Apakah akan dibuka pada minggu-minggu ini Ternyata penjelasan pihak CSO Kartu Prakerja Menyatakan Bahwa Gelombang 17 Pasti akan ada Dan bagi yang belum mendaftar Segera melakukan pendaftaran bagi yang belum pernah mendaftar di kartu peserta prakerja Oke Apabila informasi ini bermanfaat Berikan komentar di bawah Berikan Penjelasan teman-teman mengenai Apa yang saya sampaikan disini Apakah ini bermanfaat bagi teman-teman semua Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan subscribe Dan bunyikan loncengnya Karena menekan tombol lonceng Dan itu menunjukkan bahwa teman-teman akan selalu menunggu informasi dari channel ini Oke Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.